Intro Shalom, selamat pagi dan terkasih senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ayat peranan kita pada pagi hari ini terambil dari kejadian 1 ayat 20-23 renuhan hari ini merupakan pembahasan lanjutan mengenai penciptaan dan hari ini masuk ke dalam penciptaan hari yang kelima saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua berfirmanlah Allah hendaklah berkeriapan dalam air makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak berkeriapan dalam air serta segala jenis burung bersayap Allah melihat bahwa semuanya itu baik Allah memberkati semua itu firmannya berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air di laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak lalu jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari kelima Saudara renungan hari ini menjelaskan bagaimana Allah melakukan penciptaan pada hari yang kelima pada hari yang kelima ini Allah menciptakan binatang yang hidup di bumi baik yang hidup di darat air maupun di udara Saudara jika kita lihat dalam penciptaan hari kedua dan hari kelima yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain gimana jika kita lihat di dalam hari yang kedua dari penciptaan yang kedua Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan air ini merupakan cara yang Allah lakukan untuk membentuk dan menyediakan tempat sedangkan pada hari penciptaan yang kelima di dalam renungan kita hari ini kita melihat Allah mengisi apa yang telah ia ciptakan sebelumnya yaitu dengan menciptakan burung dan ikan Saudara melalui ayat bacaan hari ini kita melihat bagaimana Allah merupakan pribadi yang telah mengatur dan menciptakan segala sesuatu dengan sangat baik di dalam ayat 21 dalam ayat yang telah tadi kita baca di sana Allah melihat bahwa semuanya itu baik adanya perkataan ini menunjukkan sebuah otoritas dari sang pencipta perkataan ini menunjukkan bahwa Allah mampu untuk mendapatkan semua yang ingin dia dapatkan dan mencapai semua yang ingin Allah capai tetapi juga bisa mengendalikan di dalam tangan Allah semua yang telah ia ciptakan dan memerintah segala sesuatu yang telah Allah ciptakan di bawah otoritasnya selain itu apa yang ia lakukan semuanya tertata dan teratur Saudara mulai ternungan hari ini kita melihat bagaimana Allah merupakan pribadi yang paling berotoritas di muka bumi ini sebagai pencipta ia memiliki otoritas untuk melakukan segala sesuatu terhadap ciptaan dan apa yang Allah lakukan selalu tertata dan teratur dengan sangat baik oleh karena itu marilah kita terus percaya akan otoritas Allah di dalam kehidupan kita saudara marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar saudara sudahkah kita percaya akan otoritas Allah di dalam kehidupan kita jika belum maka marilah kita berdoa kita datang kepada Allah minta ampun kepadanya jika selama ini mungkin ada di antara kita yang belum percaya akan otoritas Allah yang utama dalam kehidupan kita marilah meminta Allah mengubah kehidupan kita dan mintalah bimbingan roh kudus agar kita terus percaya kepada otoritas Allah di dalam kehidupan kita selamat menikmati mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang dapat kami renungkan pada pagi hari ini dan melalui ayat bacaan kami hari ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang berotoritas di muka bumi ini Engkau adalah satu-satunya Allah yang berotoritas dalam kehidupan kami mempunyai kami Tuhan kalau mungkin selama ini ada hal-hal lain yang mengubah posisi Allah yang berotoritas dalam kehidupan kami mengubahlah kehidupan kami sehingga kehidupan kami dapat menjadikan Allah yang paling berotoritas dalam kehidupan kami dan biarlah roh kudus terus membimbing kami menuntun kami untuk kami terus memiliki keyakinan tersebut dan kami terus melakukan hal tersebut di dalam sepanjang kehidupan kami kami juga berdoa menyerahkan aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tanganmu hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi